Intro Sineas Indonesia kembali berbicara di pentas dunia Film The Night Comes For Us Karya si terhadap Pimo Cahyanto disambut meriah Di world premiere Fantastic Fest Yang diselenggarakan di Texas, Amerika Serikat pada tanggal 23 September lalu Fantastic Fest merupakan ajang festival film yang besar dan berpengaruh di dunia Insight kali ini menghadirkan sang aktor utama dari film itu Joe Taslim Untuk mengkali lebih banyak mengenai film The Night Comes For Us Dan perjalanan karirnya selama ini Bersama saya Desi Anwar Dunia perfilman Indonesia yang semakin maju Membuat banyak pemain film tanah air melebarkan sayapnya hingga kancah internasional Beberapa film garapan orang asing pun mengajak nama-nama anak bangsa ikut serta berperan dalamnya Seperti Christine Hakim, Iko Weiss, Yayan Ruhian, dan Joey Taslim Bagi Joey Taslim, tak hanya satu judul film Hollywood yang sudah dilakoninya Berhasil memeratkan karakter Jah di Furious 6 Joey Taslim makin menunjukkan kapasitasnya sebagai aktor Hollywood di film Star Trek Beyond Menjadi aktor laga bukanlah profesi awal Joey Taslim Bintang yang bersinar di usia matang ini selama 12 tahun berlatih bela diri judo Hingga menjadi atlet nasional Namun, sukses di arena olahraga bela diri tidak lantas membuat Joey Taslim berbangga hati Rahim Dali emas di kejurahan judo se-Asia Tenggara dan perak SEA Games ini Sejak 2008 memperluas petualangannya dengan bertarung di bawah arahan sutradara Dalam 10 tahun terakhir, sedikitnya 10 judul film sudah dia mainkan Prestasi yang dicapai Joey Taslim juga diakui oleh publik Korea Selatan 2016 lalu, Joey Taslim meraih predikat Best Star di App and Start Awards Bahkan, cetak tangannya diabadikan berdampingan dengan deretan nama artis terkenal Korea Selatan Film laga karya anak bangsa The Night Comes For Us Mendapat reaksi cukup positif dari kritikus film dunia Film yang diproduksi sekitar satu tahun ini menyajikan adegan laga yang cukup rumit dan intens Nah, apa pelajaran yang bisa dipetik dari film The Night Comes For Us di studio telah hadir sang pemeran utama Joe Taslim Halo Joe, apa pelajarannya? Pelajarannya saya sempat menonton film itu, ini film pertama kali keluar dan diputar di Netflix Pelajarannya banyak sekali, adegan kekerasan dan lain sebagainya Tapi sebelumnya Joe, selamat datang, kita terakhir berjumpa ketika Joe memerani karakter di Star Trek Luar biasa, go international dan juga Netflix tentu saja bisa dinikmati oleh dunia internasional juga The Night Comes For Us Kenapa, apa dan tujuannya apa? Karena ini saya melihat ini ada sesuatu flashback juga Di situ ada Iko Wise yang pertama kali Joe bersama beliau di The Raid Tapi ada juga aktor-aktor Indonesia lainnya yang biasanya tidak tampil di film laga seperti ini Tell us a little bit The Night Comes For Us, sebenarnya film yang sempat tertunda ya Karena sempat kita perencana membuat di 2014 Tapi satu lain hal, ada problem di mana kita nggak bisa produksi Dan proyeknya terkubur lama, sampai akhirnya 2016 Pertangan 2016 kita dapat kabar bahwa Netflix setuju untuk involve Dan mereka mau mendanain film ini dan itu berita gembira buat kita semua Kira-kira berapa itu kalau kita bicara dananya? Nggak bisa Terima kasih ya I, to be honest, precisely, I don't know Ada ini, Bopak figure, kisaran berapa M di bawah 10 M di atas 10 M Proyeknya cukup mahal sih Untuk proyek Indonesia ini is quite big budget movie ya Jadi emang sekisaran sih, emang mahal Tapi I can't really say how much Tapi ya udah, setelah Netflix setuju, mereka mendanain dan jadi film pertama Indonesia Netflix original film dari Indonesia Dan akhirnya kita produksi di 2016 pertengahan Dan cuman cepat, jadi semuanya terjadi serba instan Dan saya kebetulan free Iko kebetulan free Dan Julie kebetulan free Dan kita ngumpulin teman-teman yang lain, aktor-aktor terbaik Indonesia juga kebetulan kosong Jadi kita produksi latihan Kita latihan terus kita 3-4 bulan Dan kita produksi di kuartal ketiga 2016 sampai finish itu di 2017 Maret Tapi apa bagi Joe sendiri yang membuat itu tertarik? Apakah adegan laganya atau storyline-nya Atau ya karena ini juga untuk Netflix Dan mungkin dengan a new director Timo Cahyanto Apa yang membuat film ini? Yang membuat aku tertarik sih film ini bercerita tentang bukan orang baik ya Semua di dalam film ini boleh dibilang mereka dari dunia yang... Hita, underground Villain world, cerita di dunia gelap Dimana mungkin message dan cerita ini Kalau mau disimpulkan sesimpel mungkin bahwa Untuk orang jahat berbuat baik seperti apapun gak akan pernah cukup gitu Dan banyak hal yang harus dibayar Karma itu gak akan berhenti gitu Jadi gak bisa kita klik, oke gue mau bertobat jadi baik Tapi pada saat dia memutuskan untuk oke gue gak bisa ngelakuin ini lagi Ini cukup Dan ternyata mimpi buruk yang lain itu bertubi-tubi datang ke dia gitu Emang enang pelajaran yang mungkin bisa diambil Untuk orang yang dari dunia hitam Untuk memutuskan untuk jadi baik Itu pengorbanan banyak dan tidak akan pernah cukup Jadi mungkin bagi pemirsa yang belum sempat menonton ini Mungkin film yang cukup ini ya Apalagi kalau tidak terlalu suka kekerasan ini dari awal sampai akhir Sangat, sangat Itu begitu banyak darah, begitu banyak pisau, begitu banyak berantem dan lain sebagainya Tapi disitu juga ada karakter yang menurut saya itu bagus ya luar biasa Misalnya bekerja dengan Iko kan sudah biasa Tetapi dengan ada Dian Sastro disitu juga dan ada beberapa pemeran lain yang mungkin tidak terbiak kita Tidak biasa ya lihat di film laga semacam ini Ini bagaimana? Zifon atau Karena kalau saya lihat kan yang benar-benar profesional kan Dari segi laganya kan Anda sama Iko dan teman-teman yang lain Ya koreographer kita semuanya anak-anak silat Jadi emang Tapi emang untuk PR kita untuk berlatih dan ber-acting dengan aktor-aktor yang tidak mempunyai basic itu emang Satu pasti butuh latihan, kita butuh latihan banyak Dan latihan juga tidak cukup kalau aktornya sendiri tidak ada dedikasi Jadi kalau aktornya sendiri memang oke gue mau nih cobain action Gimana sih sakitnya, capeknya, cenderanya Itu semua pasti ada akan terjadi Dan memar-memar resiko jurur badan tubuh dan luka-luka itu pasti akan tidak bisa dihindari Dan kalau aktornya dedikasinya kuat dengan latihan yang cukup Ya semua itu bisa Pakai stuntman atau body double khusus untuk bagian mereka Untuk adegan berantemnya rata-rata pemain cast di night conference Mereka ngelakuin sendiri kecuali emang hal yang sangat berbahaya Which is I think di produksi manapun, di belahan dunia manapun Pasti kita harus melindungi aktornya Kalau emang dia harus jatuh dari tangga Apalagi banyak sekali loncat-loncat Of course kita gak mau For the sake of safety dan for the sake of Kita masih butuh aktor ini untuk scene-scene lain Kalau dia ada apa-apa produksi, tutup Jadi for the sake of risk yang terlalu berbahaya Of course kita harus double-in Tapi pada saat mereka melakukan adegan fight Mereka mostly ngelakuin sendiri sih Tapi yang paling sulit ya dalam melakukan film ini Apakah ya fight scene-nya itu sendiri Yang saya lihat kan cukup beda ya dengan apa yang di-raid ya Atau mungkin ada pendalaman karakternya itu sendiri Karena saya lihat karakternya namanya Ito ya Di scene yang dikejar-kejar oleh mantan tryatnya Itu dan terluka dan lain sebagainya Itu kan berarti ada semacam karakternya yang harus timbul Ini Ya emang dari Ito sendiri pada saat saya ngomong sama Timo Setelah darah ini siapa sih dia Oke dia besar di jalanan dan dari kecil dari usia muda Dia udah keluar masuk penjara anak-anak dan dia emang hidup di jalan Dan dia mendapatkan semua skill bela dirinya itu bukan karena dia berguru silat atau berguru karate di mana Tapi dia berantem di jalan dia kalah menang dia belajar Dia masuk penjara dia digebukin dia belajar Jadi ini anak emang lumayan monster gitu emang udah naturally dia emang Emang bakal jadi seorang yang kuat banget dan emang dia selalu bangun dan selalu belajar dari kesalahannya dia Jadi karakter ini sendiri terlalu lama di dunia hitam Terlalu lama di dunia gangster At some point itu akumulatif ya mungkin Dimana setiap manusia itu kan gak ada yang terlahir jadi jahat Gak ada yang terlahir jadi baik Atau semua itu terjadi situasional perjalanan hidup kita Ya perjalanan hidup dia di dunia hitam begitu lama Dan pada saat dia gabung di siksis dan dia harus ngelakuin hal-hal gila Itu akumulasinya terlalu banyak Disampai satu titik dia meledak gitu Dia menemukan Eureka lah Humanity Boleh ngerasa bahwa Kalau gue harus berhenti Mungkin ini waktu titik yang tepat gue berhenti Dan gue gak akan noleh ke belakang Anak itu sebenernya Kalau dari karakter kesini itu hanya simbol It's not about saving the little girl Tapi It's a simbol Iya makanya ada dialognya juga bilang Mungkin dia ngomong sama operator Dia bilang mungkin gue gak nyoba ngelamatannya Gue selamatin diri gue sendiri Anak ini hanya simbolize bahwa It's done, it's enough Dan anak ini jadi simbol yang cukup kuat untuk dia Yang harus dia perjuangkan Tapi ini kita jangan kasih spoiler ya Apalagi bagi yang belum menonton Tapi Joe terakhir sebelum kita break Tapi merasa memang karakter itu cocok dengan Joe itu sendiri Atau merasa bahwa seorangnya bukan seperti ini gitu Sehingga ada tantangan sendirilah ketika mendalami karakter itu Karena memang lumayan cukup berat ya Itu cukup berat Itu beban yang cukup berat buat saya Karena scene-scene itu Background dia Kenapa, mengapa Anak kecil itu emang gak banyak Itu terjadi terlalu cepat Dan emang secara pemain Kita harus menggunakan apapun yang ada Skrip yang gak ada Oke skripnya kita ini kita gak ada build up Waktu dia di desa itu apakah dia udah ketemu anak itu sebelumnya Apakah di desa itu dia kenal sama orang tuanya Itu kan gak ada Dan itu emang pendalaman karakternya Bahwa itu terjadi secepat Dan kita harus setiap detik frame gambarnya itu Dan anak itu ya emang harus deliver gitu Dan itu emang cukup berat Dan secara karakter sendiri Aku sendiri orangnya baik ya Emang setiap manusia aku percaya Setiap manusia itu aku percaya Selalu ada monster di dalam dirinya Kita gak pernah tahu monster itu kapan muncul Atau seorang monster yang selalu ada humanity dalam dirinya Kita gak pernah tahu seorang monster itu bisa berubah menjadi Menjadi bunga gitu Atau hal-hal itu yang setiap manusia selalu ada dua layer itu Dan itu sendiri Seperti ya itu lah Dari kecilnya seperti itu Dan dia somehow humanity-nya pecah gitu Dan kalau saya sendiri Ya saya orangnya baik Tapi I believe I have a monster inside of me Oke jadi mungkin itu pelajaran Tapi monsternya jangan keluar sekarang Jangan keluar Mudah-mudahan monsternya itu bisa tetap under wraps itu di bawah selimut Kita istirahat sebentar juga Selalu terjaga, terkontrol Menarik sekali kita mengikuti karir seorang Jota Slim Dan terus terang saya cukup lama mengikuti ya Dan begitu senang ya menonton film-film yang diperani oleh seorang Jota Slim Tapi kita akan kembali sesaat lagi Jadi jangan kemana-mana dulu Terima kasih Terima kasih Ya masih ditemani oleh Insight dan kita juga ditemani oleh Jota Slim Film aktor dan juga ya khususnya pemain film laga dan pernah menjadi atlet ya judo Asian Games kalau tidak salah tahun 2007 Seagames Seagames 12 tahun di timnas Dari tahun 2007 sampai tahun 2009 Dan terakhir Tapi sekarang mau tidak mau ini masih harus latihan Karena kebanyakan dari film yang dibintangi oleh Jota Pasti ada adegan silatnya, berantemnya dan lain sebagainya Kita lebih ke stamina aja sih jaga terus Stamina sama fleksibilitinya di jaga terus Tapi kalau untuk latihan keras lagi udah gak bisa Karena waktunya juga udah gak ada Oh gitu? Jadi gak tiap hari misalnya ada? Tidak benar Karena sebenarnya Kalau kita sebagai aktor laga juga Untuk di laga kita gak boleh mengkotakkan kita Gue hanya mau main film karate nih atau silat Karena kalau kebutuhan skripnya dia petinju Kita harus bergantung ke martial arts itu Jadi Yang paling penting Orang-orang yang udah belajar-belajari Biasanya dia tahu fondasinya udah kuat Dia ada stamina, dia ada fleksibilit yang bagus Tapi pada saat dia bergantung ke martial arts lain Misalkan Oh karakter pemainnya ini jaga Thai boxing Oh, kenapa ada Thai boxer Tapi aku judo But somehow Kita bisa bergantung ke sana Karena martial arts itu Esencenya sebenarnya sama sih Cuma perbedaannya, beda form doang Tapi apa sebenarnya yang Yang bisa lah yang Basics yang Yang Joy sendiri miliki itu Ada judo, ada silat, ada Ada wushu Wushu dulu pernah wushu Taekwondo pernah beberapa bulan Dulu kecil tuh sempet taekwondo, sempet wushu Dan silat sendiri sebenarnya gak pernah Belajar silat tapi pada saat shooting The Raid Aku gabung ke timnya Iko Wais Nama Gerrit, Nama Kang Yayan Dan aku disitu mau gak mau Karena koreografinya silat banget Dan i have to study How to fight like Untuk masuk ke koreografinya I have to understand silat Otherwise liukan-liukannya gak bakal dapatkan Silat is a beautiful martial Tapi deadly at the same time Jadi gak bisa terlalu kaku Jadi belajar Gimana sih liukan silat Gimana sih tangkisan silat Nah itu belajar Tapi untuk kebutuhan film aja Nah ini mungkin behind the scene ya sedikit Apalagi film seperti The Raid Dan saya juga lihat misalnya adegan di Star Trek Yang berantem di Ini stasiun kereta api bawah tanah Dan juga tentu saja Here Comes The Night Yang penuh dengan laganya Itu semua di koreografi Setiap gerakan Atau misalnya Akternya Kan kita tahu disitu Di Raid Misalnya ada Iko Dan ada Yayan Yang memang jago silat Boleh mengimprovisasi Sesuai dengan Ininya lah kreatifitasnya Atau semuanya setiap Iya Pengadeganan of course Untuk action harus di koreografi dengan rapi Untuk karena itu kita bisa menentuin angle Bisa menentuin props Apa yang kita mau pakai Apakah ada darah disitu Apakah ada luka disitu Semuanya harus didesain dari awal Pada saat improvisasi Itu terjadi Misalkan pada saat shooting Tiba-tiba Kita merasa Oke Ini gak dapat nih We thought that This move Bisa berhasil Tapi pas lihat gambar No it didn't work Jadi kita harus Improvisasi di tempat Dan itu emang Membutuhkan reaksi cepat Dari pemain But I could do this What about this? What about that? Jadi itu terjadi Kalau aktornya punya Punya basic itu Itu akan bisa mulus Tapi kalau aktornya Hanya menghafal Tiba-tiba gerakannya berubah Di tempat dia Akan Ya we gonna have a problem Jadi latihannya disitu Bagian itunya biasanya Apalagi bagi mereka Yang mungkin tidak terlalu familiar Dengan martial arts Iya untuk aktor-aktor yang Gak begitu familiar Of course desainnya Kita harus pastiin Kita harus lock dari awal Tapi kalau aktor-aktor yang Misalkan aku kayak berhantai sama Iko Misalkan Oh tiba-tiba sikutnya gak enak Kita harus ganti Jadi suatu pukulan Atau swing Oh kita bisa laku di tempat Karena Karena kita berdua udah Udah tau lah It's just a matter of Left Right Or up front Tinggal di shift Sedikit Dan koreografernya biasanya Siapa? Setiap ini Beda-beda gitu So far dari rate 1 Rate 2 Headshot Dan night conference Iko Iko Wais dan timnya Yang koreograf semua adegan fight Timo Timo dengan ide-idenya memberikan ide ke Iko Bahwa gue mau gini-gini Iko design gerakannya And then timo put his flash and bones Here and there Tapi Tapi ya Kolaborasi dua orang itu sih Timo Tapi ngomong-ngomong ini Apalagi sudah bersama Iko dari The Ray Dan ini Dan kalian sama-sama Anak muda ganteng Dan ini ada semacam Ini gak screen rivalry Atau apa Ini bagaimana hubungan Anda secara Pribadi Dan lain sebagainya Karena memang Biasanya kalau film bisnis itu Sangat competitive ya Ya You're right Dari segi review Dan apalagi kalau Film yang baru keluar gitu Mungkin ada perbandingan-perbandingan How do you feel about that? Usually sih memang Memang banyak sih Rivalries Tapi untungnya Aku sama aku kita We're like brother already Keluarga Iko sama keluarga aku Jadi deket Aku sama nyokapnya Iko Udah kayak ibu sendiri Dan Iko pun juga Berada sama keluarga aku Jadi hubungan personal kita Juga sangat-sangat kuat Jadi professional relationship kita Juga gak terganggu sih Karena We support each other Itu yang paling penting sih Dan Emang dari luar bilang Oke Siapa sih? Siapa sih? For us It doesn't really matter Because Iko juga orangnya Ya gue kerja Profesional I deliver my job That's it Other drama-drama di luar itu I don't really care Me Aku sama gitu Kerja masuk ke project I did my best 110% And when it's done Drama-drama terjadi We don't really Tapi sering drama itu Apalagi Film set itu kan Biasanya harus sharing space Dengan bintang lain Belum Kalau nanti ada Ya Ada interest lah Disitu Enggak sih Kalau pada syuting Netcommerce Kita malah ngemper Malah kayak Gimana Malah rebutannya bukan Rebutan tempat spesial Rebutan tempat ngemper Gitu Guduk sini Sini aja Lu aja sana Gimana gitu Udah I mean like For us Me and Nico We don't really care about Other stuffs Outside of the job The perks of the job It's not really a problem Gitu Karena Ada orang yang penting Untuk makannya harus ini Dan harus itu For us Yang penting yang kita fokus Kita datang kesat Kita mau gambar kita bagus Kita mau scene kita berhasil Others It doesn't really matter Gitu Ya ini kan kita di Indonesia Sementara kan Joe ini Kita ketahui Di Fast and Furious Juga sudah Ya Tampil Dan juga di Star Trek Ya Pakai mask Pakai topping Tapi masih kelihatan gitu Masih kelihatan bahwa ini Wajahnya Joe Taslim Tapi Pasti dengan mereka Agak berbeda dong Karena ini kan Hollywood Itu biasanya bagaimana? Itu yang bagusnya Produksi Indonesia itu Mereka profesional Atau pas udah gak di Sharing set Udah gak mau tau gitu Atau udah The good thing Produksi di Indonesia itu Kita keluarganya kuat ya Toleransi kita kuat Kita Empathy Tenggang rasa kita kuat Jadi kalau kita shooting Di Produksi Indonesia itu Kita keluarganya Lebih like real aja Kalau di luar itu Karena semua aturan itu strict Jadi Everybody just Hati-hati gitu Karena gak boleh crossing To other departments Contohnya apa misalnya Let's say kalau di Indonesia Kita bisa Punya fleksibilitas untuk Ngomong eh Kayaknya rambutnya My hair Gak gini deh Boleh gak gini Kalau di luar itu You need to permission Dari department yang makeup Harus tembusan ke producer Hal sekecil-kecil pun harus Supaya jangan sampai ada clash Antar department Jadi Don't touch anything Kalau gitu-gitu Kayak terlalu kaku Karena kalau gak salah Mereka punya unionnya Punya serikat itu sendiri Iya dan setiap Setiap department punya Punya serikat Dan mereka yang bisa di problem Kalau salah satu bersinggungan Yang lain Jadi Pernah gak ada contoh gak Dimana Joe merasa Oops, I put my foot in it Atau gak nyaman Atau Hmm Yang Atau udah Enggak sih sebenernya Kayak gini deh Kayak aku pakai kostum Di Star Trek gitu kan Kostum kan harus dipakein Sama orang gitu Dua-tiga orang Pakai kostum It's pretty heavy And pretty complex Untuk pakenya Dipake-pakein Pada saat selesai I cannot I cannot take it off myself Karena gak boleh Jadi pada saat buka No 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 Please don't touch Kita aja Karena kita yang dibayar untuk ini This is my job I just try to steal my job Gitu I'm just It's easier for me to do it myself But no 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 Sampai segitunya ya Jadi jangan-jangan If you do that Kita yang kena nih Wih semuanya harus Itulah Serapi Dan tapi jadinya kaku Which is But I think The upside of it Jadi semuanya teratur Di Indonesia Karena industri kita Belum segede mereka Kita belum ada union Yang menawing Departemen-departemen Tapi kita Dan juga orangnya Lebih santai kan The upside of it Kita semuanya bisa kolaborasi gitu Eh ini lampunya nih Eh gue pegang Gue bawain deh Kalau disana kan gak boleh Iya Ada pro kontranya Mungkin nanti kita dalami Lebih lagi ya Karena ya mau tidak Mau kan disana Bisa belajar ya Kalau Hollywood Adalah yang memang Paling besar di dunia Paling sukses Dan juga paling prestijius ya Kalau kita semua Bisa mendapat kesempatan Untuk membintangi film Hollywood Kita istirahat lagi Joe Oke Perjalanan masih panjang Untuk percakapan kita kali ini Tetamlah bersama kami Jangan kemana-mana dulu Insight akan segera kembali Bersama Joe Taslim Ya dalam insight kita lanjutkan Perbincangan bersama Joe Taslim Aktor The Night Comes For Us Ini film terakhirnya Yang diputar di Netflix Tapi sebelumnya tentu saja Anda masih ingat The Fast and Furious Yang seri ke-6 Dan juga Star Trek Beyond Tahun 2016 Wow Waktu berjalan begitu cepat ya Tapi saya lihat Joe Anda sangat produktif Dan rata-rata filmnya masih ada Fightingnya Tapi ini nanti memang begitu Joe Taslim harus ada Laganya Harus ada berantemnya Harus ada actionnya Tapi apakah kita misalnya One day akan melihat Joe Taslim di sebuah komedi Atau di romance Yang gak ada berantemnya Tapi mungkin ya lempar piring Bagaimana? Ini memang sudah Patennya Seorang Joe Taslim Ya otomatis sekarang Orang udah tahunya Kenalnya pasti Kalau aktor action Oke Ada Iko, ada Joe Ada Kang Yayan Ada Kang Cecep Nama-namanya udah Udah terkotak Udah terstereotip secara Alami ya Tapi pada Untuk saya sendiri Sebagai seorang aktor Kita gak pernah mengkotak-kotakan Diri kita Bahwa aku hanya mau main film action Atau apa Jadi aku pernah main Drama sekali 2014 And Pernah Karir aku dimulai juga dari film horror Film pertama aku itu film horror Film action itu malah film ketiga Tapi karena karir yang terbentuk sekarang Action of course Jadinya lumayan stereotype Bahwa oke Filmnya juga pasti ada action Tapi for me Gak harus sih Tapi rata-rata script yang disodorkan Ada actionnya Atau ada yang Rata-rata Bukan action sih Memilih apakah Sekarang kalau O-script datang ke kita Tetangga aku Ini for me Especially for me Aku baca It's not about Aku suka gak suka Tapi harus ada Ada pertimbangan lain Bisa gak aku deliver ini Kita harus berkaca juga gitu Kalau mungkin dari pihak Sutadara yakin Iya Tapi dari pihak kita baca Kita tahu bahwa Karakter ini sebenarnya lebih bagus Dimana sama temanku yang itu Mengapa di offer ke aku ya And I know that somebody could deliver the role better than me Tapi sementingan enggak gitu Karena tanggung jawab kita kan Untuk penonton Investor segala macam It's huge-huge Responsibility Tapi Joe Anda sendiri melihat Ada semacam evolusi Atau perkembangan Dari acting style Atau acting skills Karena sudah cukup lumayan ya Lebih dari 10 tahun di dunia acting Ini ada perbedaan gak Yang Anda rasakan Joe Dulu Dibanding dengan Joe sekarang Lebih ini sih Kalau dulu Mungkin main Pengen Kita pengennya Mungkin target awalnya Pengen main bagus gitu Pengen main bagus Pengen mencuri scene Pengen jadi spotlight di film Mungkin pengen Kalau film itu keluar Kita nih scene stealer gitu Itu dulu Kalau sekarang sih Mungkin udah agak lebih mengerti banyak Bahwa film itu kolaborasi ya Film yang sukses itu Bukan karena scene itu dicuri siapa Atau film itu yang bagus itu Sekolaborasi antara semua pemain dan kru Jadi respect terhadap kru Respect terhadap pemain lain itu lebih besar sekarang Dan juga mungkin target sekarang Kalau main di satu scene Gimana caranya kita bikin pemain yang lain Itu juga bagus Karena pada saat dia bagus Kita akan bagus It's action and reaction Jadi pada saat kita Yang penting gue bagus Dia mau gue bikin jelek That's already wrong Itu udah salah Bahkan scene nya juga gak bakal bagus Jadi ego diva itu sudah mulai Hilang ya sekarang Jadi kalau ada Proses pendewasan saya liatin Iya Dan itu ternyata emang Untuk acting sendiri Untuk scene particular scene Yang kita kerjain Jadi lebih bagus Lebih ngalir Sama kalau mungkin ada Orang-orang punya screen presence yang kuat Ada beberapa orang yang screen presence Oh kalau kita lihat di gambar Pokoknya dia dulu deh yang kelihatan That's naturally Itu udah 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 Born with it Tapi untuk acting sendiri Aku rasa setiap aktor Harus menjaga teman mainnya gitu Karena pada saat aku main sama Desi sekarang nih Untuk satu scene kita ngomong berdua I cannot steal the scene And make you look bad I have to make you look great Because by you looking great I'm gonna be great as well And scene nya bisa deliver gitu sih Itu sih mungkin sekarang pengertian acting tuh lebih ke situ sekarang Jadi kalau acting tuh mungkin lebih gampangnya kayak mainin bola deh Enggak harus selalu kita yang ngegolein gitu Yang penting timnya kan ya Yang penting tim kita menang Yang penting film kita berhasil Makanya misalnya timnya Jerman Dibanding misalnya kalau tim dari Brazil yang semuanya bintang Jadi kalau kita ngomong siapa yang akan jadi spotlight di film itu Kalau emang film itu akan jalan dengan dia spotlight nya Why not gitu Emang secara porsi emang terbagi Ada supporting actor, ada main actor Tapi sometimes supporting actor bisa mencuri scene dan mencuri spot Which is good Jadi filmnya lebih kuat gitu Tapi your role model siapa? Dalam negeri siapa? Internasional siapa yang ingin merasa Wow saya kalau bisa saya seperti ini Atau paling tidak mengagumi lah Aku mau mengagumi mungkin Mama Krisin Hakim pastinya Om Selamat Almarhum Alex Komang Aku pernah kerja bareng Dan om Om Rezaetapi udah pernah kerja bareng sebelumnya Dan mereka emang emang Actor-aktor yang pendewasanya udah levelnya udah tinggi banget Kalau di Hollywood siapa? Atau bahkan di dunia internasional Aku suka banget sama Christian Bale Aku suka banget Al Pacino Aku suka banget Daniel Day-Lewis Oh Daniel Day-Lewis They're great actors Banyak sih Aku suka semua Tapi ngomong-ngomong tadi kan kita perbedaan Antara misalnya tampil di film di Indonesia Dan di Hollywood Ya jelas dari segi budgetnya beda lah Beda Yang membuat Yang memberikan pelajaran yang berbeda lah Ini yang paling berkesan perbedaannya itu Selain yang tadi harus strict Ini tidak boleh Itu tidak boleh Tapi apa dari segi Bagaimana misalnya seorang aktor Pemberani peranannya Atau Komunikasi atau Kolaborasi dengan directornya dan pemain lainnya Kalau director mungkin Beda personality beda directionnya pastinya Cuma kalau di luar itu Satu hal yang aku lihat Cukup Cukup Menjadi sesuatu yang keren Itu Acting itu sangat-sangat Sakral ya Boleh dibilang Boleh dibilang sangat-sangat sakral Dalam arti Jadi seorang-seorang aktor di Amerika Atau di Hollywood Itu pada saat Mereka hanya punya dua line Itu mereka bisa semalaman Jadi mereka bisa Aku pulang pulang nih Kenapa? Gue harus Serius ya Gue harus balik Gue harus belajar line gue Line lu kan cuma dua lines Tapi mereka begitu Sakralnya Dan itu memang itu Terdidik dari Dan terbentuk Karena Kompetisi untuk menjadi seorang aktor Sangat susah disitu There are like thousands of actors Yang nganggur Yang bagus-bagus tapi nganggur Dan kesempatan untuk jadi extras pun Mereka udah happy banget Jadi kalau ada line satu atau dua lines Bagi mereka itu sesuatu Yang mereka harus persiapkan Dengan jiwa raga gitu Sangat-sangat sakral Itu menarik perhatian aku sih Dimana Wow, I mean Begitu toughnya kompetisi disitu Tapi ini berarti Mau tidak mau juga Joe harus menunjukkan Bahwa ketika memainkan scene Misalnya di Fast & Furious Atau Star Trek itu merasa Wah Harus ada sesuatu extra yang diberikan Ada semacam Under pressure It's quite a pressure juga Emang Tapi back again You know For me I love to be on the set And pada saat I'm not gonna say I'm Born to be an actor Or something like that Tapi for me When I'm on set When the camera's on I feel so comfort I feel so comfort That Lebih comfort in reality Boleh ngomongnya When I play the character Kalau udah masuk It's just Mengalir aja Gitu Gak 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 Some people like They're nervous For me When the camera's on Close to the action I feel excited I feel like Dan tidak Star Trek Karena harus Berperan di Melawan Ini No Hollywood actor For me I don't really care Juga sih Karena pada saat Di normal Kita Idolize Like Idris Elba Ketemu Kaya The Rock Tapi pada saat Kamera hidup Kita berenang Di kolam yang sama So So we have to swim together. Dan directornya gak terlalu, okay cut Joe, that was it, that was bad, pulang lagi. Enggak sih, enggak. Mereka gak tahu gitu. Some directors they do that, tapi enggak sih. Tapi emang balik lagi kalau kita confident, kalau kita emang appreciate the acting with all our hearts, dan kita mainin sepenuh hati, layar gak bisa bohong. On screen, keliatan nih kalau kita bercanda atau enggak. And when you give 110%, then layar, they will tell 110%. Dan memang di Hollywood itu gak boleh bercanda, karena ya itu kompetisinya, castingnya saja kan bisa. Gila-gilaan gitu. Wow, auditionnya dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia anda sendiri melihat sudah mulai ke arah situ, sudah mulai ada keseriusan, mendalami peran. Karena kalau kita juga terus terang, saya lihat dari tahun ke tahun, kualitas dari film yang keluar dari industri perfilman Indonesia itu, banyak kemajuannya loh ya. Indonesia kemajuannya luar biasa sih beberapa tahun terakhir ini. Film-film kita semakin bagus, dan konten kita juga semakin beragam. Walaupun sekarang mungkin dominasi masih di horror, tapi banyak banget film maker sama produser yang mencoba untuk bikin film yang beda. Dan message-nya juga bagus-bagus. Cuman emang di Indonesia kita kekurangan ini ya, regenerasi aktor. Pastinya makanya kita tetap melihat aktor yang sama di setiap film ke film. Dan itu mungkin suatu PR juga bahwa... Apa kira-kira yang harus dilakukan? Karena kalau kita lihat di negara yang mereka seru itu kan ada acting school, jadi ada istilahnya tahapan-tahapan yang mereka lakukan sebelum menjadi seorang aktor. Acting school otomatis memang banyak, di LA itu banyak banget. New York banyak. Dan di Indonesia kita boleh bilang acting school itu bisa ditumpuk ke jari. Dan emang... Regenerasi aktor di Indonesia mungkin banyak untuk di TV ya. TV mungkin banyak, dibuat-duat muda. Tapi kalau untuk film, nggak banyak. Dan emang kesempatan itu emang harus judulikan. Produser harus berani memberikan peran kepada nobody. Aktor baru, aktor muda. Jangan pakai aktor yang emang muda. Karena jaminan box-off itu juga nggak ada sih. Sekarang film itu penonton di Indonesia berdasarkan konten. Kalau kontennya bagus, bagus. Pemainnya siapa aja itu... Emang ada faktor itu tapi udah nggak krusial gitu. Dimana ada satu film bagus banget, pemainnya mungkin orang baru semua. If it's good, automatically bisa ke box office juga gitu. Rumus itu juga ada. Oke, kita istirah sebentar Joe. Tapi kita akan lanjutkan. Karena masih banyak yang perlu kita gali dari seorang Joe Taslin yang... Asalnya mungkin bukan seorang aktor tapi ada seorang atlet. Iya. Tapi ternyata cocoknya menjadi... Dia sempat jadi model juga ya. Tapi lebih cocok menjadi aktor. Ya tetaplah bersama kami, Insight akan segera kembali. Masih bersama Insight dan saya juga masih ditemani oleh Joe Taslin. Seorang aktor laga dan baru-baru ini film terbarunya di Netflix ya. The Night Comes For Us. Sorry mungkin agak pertanyaan karena menyangkut... Ini ya... Income ya. Kalau kita tahu kan di Hollywood kan biasanya wah ini makin besar bintangnya, makin besar juga pendapatannya. Ini bagaimana Joe Taslin? Is this a good career bagi orang yang misalnya ingin mengikuti jejak langkah seorang Joe Taslin? Can you live from your profession? I remember... I think... Atau harus misalnya. Bukan hanya di Indonesia kali ya. Aktor all over the world. Kalau pada saat dia masih berjuang untuk hidup dari acting. I remember Christoph Waltz itu pernah ngomong bahwa... It's so easy to be an actor. The hardest part is can you survive as an actor to live? Mau jadi aktor main film satu-dua film? Of course you're an actor. As a profession you're an actor. But can you make a living from acting? That's the biggest question. Jadi untuk di Indonesia sendiri aku rasa kesejahteraan aktor masih kurang. Pastinya masih kurang banget. And... Diluar sendiri sebenarnya juga sama. Kecuali kita udah menyentuh milestone dimana. Oke nih udah dikenal dan udah main TV show disana disini. Tapi untuk masuk ke... Pecahin pintu itu susahnya mintamu. Dan emang kebanyakan ratusan ribu orang masih di luar pintu itu. Dan mereka harus struggle untuk jadi ekstras disini. Dapet satu line disana. Guest star di TV show ini. Dan mereka gak bisa jadi principal actor di produk siapapun. Dan itu yang susah. Dan itu gak bisa sih aku bilang. They help. Makanya banyak banget aktornya mereka. Ada yang part time bartender. Part time berjadi. Nah itu dia. Apalagi kalau lagi seti order kan. Fast food. Iya. Indonesia juga sama. Kalau anak... Salah satu dari anaknya Joe ingin jadi aktor. Di encourage, didorong. Atau aduh jangan nak kerja keras. Dan mungkin tidak... Menjanjikan sebagai suatu karir. Kalau dia serius banget ya disupport pastinya. Tapi... Pastinya sih... Akan satu hal yang penting harus... Yang kita orang tua tau. Dia mau jadi aktor hanya untuk... Untuk... Supaya... Keren-kerenan. Atau karena untuk bisa... Atau punya passion. Dapat pacar cepat. Atau... Hanya untuk bisa... Keren-kerenan punya social media follower banyak. Oke. Alasan seorang Joe Taslim sendiri menjadi aktor apa? Karena menjadi seorang atlet kan udah keren. Ya. Atau harus merasa... Alasan aku menjadi seorang aktor sebenarnya cukup simpel sih. My life itu... Apa ya... Seru. My life is seru. Tapi pada saat bisa mainin karakter lain di suatu dunia fiktif. Dan kita bisa... Bereksplorasi. Dan kita bisa... Bekerja sama dengan saudara. Kita bisa main karakter dan kita melihat diri kita mainin itu. Dan ada jati diri kita di situ. Me playing a cop. Me playing a doctor. Me playing a killer. Itu ada... Ada... Satisfaction yang gak bisa diungkapin sih. Even... Even... Even with money. Kadang-kadang... Some actors they do job for free. Karena dia suka banget sama perannya gitu. Tapi ini kan bukan mimpi dari masa kecil kan. Cita-cita menjadi seorang aktor. I always think I'm an actor since I was a kid to be honest. Oh ya? Aku masih inget tuh dulu waktu masih kecil banget... Kira-kira SMP. I look myself in the mirror. And I just talk to that guy. I look myself in the mirror. And then I talk to that guy in the mirror. I'm like... You're gonna be an actor someday. I think it's a dream that emang udah disimpen. Tapi my dad kan emang... Pushnya ke different direction. Jadi my dad like... Lo harus jadi atlet. I want you to represent the country. I want you to bring the pride to Indonesia. To the family. I want you to raise the flag of Indonesia. And sing Indonesian anthem. And then I did it. And when it's done, it's time for me to pursue my dream. And then it's a good thing. Karena semuanya ada kaitannya sedikit lah. Disiplin. Kerja keras. And as an athlete kan kita dilatih gak pernah nyerah. Respect. Itu bawa ke dunia film. And it helped me a lot. Moments-moments yang paling membuat down dalam profesi ini. Ini apa? Pasti ada dong? It's not a bad of roses all the time. Moments yang membuat down sebenernya... Pada saat bukan gak dapat pekerjaan ya. Gak pekerjaan, it's just a matter of time. Tapi moments yang bikin down itu pada saat kita dipercaya mainin suatu peran. Dan kita gagal. I think that's just that. Pernak? I think somehow. Somehow... Bukan... I mean, judgement beda-beda. Of course, when you ask people like... I think you're great in it. But some... But we... But I know I can do better. I could do better than this. Contohnya di film apa? I can't say. Film lalu atau film lama? Film-film yang... Pertama-pertama banget. Pertama-pertama banget. And then... Lu nonton lagi. I should work harder. Waktu persiapan film ini. And I didn't. Jadi kayak ngecewain orang, ngecewain producer gitu. Emang ada. Jadi... I think I'm a kind of guy yang responsible is one of my important thing in my life. Tapi kalau bad reviews bagaimana? Karena... Ini... Kita selalu ya melihat ya. Ada... Film baru keluar terus. Wah... Kritik. Itu seberapa penting bagi seorang aktor itu sendiri. Walaupun itu tidak berarti bahwa di box office. Seperti Titanic ya. Wah, reviewnya luar biasa. Nggak bagus. Tapi ternyata... It's one of the biggest box office earners. Anomali itu emang ada sih. Kadang-kadang review bagus filmnya nggak bagus. Nggak jalan gitu. Ada yang filmnya nggak bagus. Tapi jalan, reviewnya jelek. Itu sih anomalitnya emang ada. Tapi as an actor, kita sebenarnya nanya ke diri kita sendiri sih. Apakah kita main suatu film. Apakah kita memberikan yang terbaik di film itu. Karena faktor kita bagus nggak bagus film itu. Bukannya kadang-kadang nggak selalu... It's... As I said. Like I said before. It's a collaboration. Jadi kalau collaboration chemistry di tim antara cast dan klus saudara yang nggak jalan. Mau sebagus aktor apapun bintang-bintang ditaruh di situ. Dia nggak akan kelihatan bagus. Jadi hal-hal itu yang harus kita tanya ke kita sendiri. Kalau kita tanya, oke semuanya udah bagus, semuanya udah bagus. Tapi review dibaca nggak? Aku yang kurang kerja keras. Review well misalnya. Oh baca. Sometimes baca. And I think critics itu penting ya. Kritik-kritik-kritik itu penting. Kadang-kadang kita juga harus bisa mencari ada kritik yang berbau. Hate ada kritik yang membangun. But for me, ada kritik berbau itu juga nggak apa-apa. I mean, when people don't like the movie, of course it's okay. Itu, I mean, kita nggak bisa membatasi pikiran dan mulut orang itu. Is there, punya haknya mereka masing-masing. Apalagi social media kan, they can do whatever, you know, ngetweet apapun. Tapi kalau kritik yang membangun, itu justru kita harus terima kasih sih. Karena ada hal-hal yang kita nggak bisa lihat, jadi bisa dilihat orang lain. So we have like third, fourth, fifth brain outside yang jagain kita at the same time. Just seharusnya yang ini. And then you realize, are you right? Oh my God. And then you make notes. And then you become better actor. You make better movie. So kritik membangun itu aku rasa sangat-sangat penting untuk sekarang. Tapi sutradara atau director menjadi salah satu ini, kenapa misalnya Joe memilih peran itu. Karena kan, kira-kira di Hollywood juga ada yang director setuadara yang impossible gitu, nggak pernah happy. Tapi ada juga yang mungkin encouraging. Nah ini sangat mempengaruhi. Itu penting sih. Emang hal aku sih menurut aku penting banget. For me, because aku main film kan setahun paling cuman satu dua. Film Indonesia paling cuman satu, film luar satu. And I'm kind of a guy yang emang kalau nggak ada klik antara ngobrol sama seseorang, director-producernya. Karena aku rasa, I think we're in a different path. And better not. Karena kalau dimulai dari sesuatu feeling yang nggak enak, kerja sama tiga empat bulan itu akan seperti neraka. And no matter how much the money is, if you feel horrible, then the movie is gonna be horrible. Jadi emang penting banget untuk kita tahu directornya. We know that we're gonna, okay we're gonna jump together. For this. I'm gonna give 110%. I know you're gonna give 110%. And we're just gonna dive in together. And we're gonna make a better movie. Great movie. Walaupun akhirnya mungkin nggak bagus, there's no regret. Yang regret itu terjadi kalau kita tahu ini bakal nggak bagus. I felt it before. And then tetap dipaksain for the sake of whatever. Money atau apa. Or fame or whatever. And then end up nya juga, ah I know it. And then that's, itu trauma itu akan susah hilang. Tapi di kedepan, mau terus start acting atau mungkin bisa jalur jadi sutradara? Thinking about it. Di film yang baru aku shooting lagi sekarang, aku jadi creative producer. Baru-baru belajar, it's first time for me getting out of the department of acting. Jadi merangkap menjadi creative producer disitu. And so far so good. It's fun banget. And I'm thinking myself maybe 2-3 years later, I'm gonna direct my own movie someday. Fingers crossed. Oke, kita lihat apa kira-kira yang sedang dikerjakan secara rahasia nih oleh Joe Taslim. Kalau tidak salah, Joe sekarang sedang mempersiapkan sesuatu yang masih shooting. Oke, kita akan kembali sesuatu lagi jadi tetaplah bersama Insight. Ya, kembali bersama Insight dan juga kembali bersama Joe Taslim. Asal Indonesia tapi katanya go international ya, sekarang go international. Jadi bisa dikatakan aset bangsa juga. Ini sesuatu yang pasti membanggakan ya, Joe secara pribadi. Aku bangga, aku bangga karena bisa jadi ngewakilin teman-teman disini untuk berkarya di market luar, di produksi luar. Dan ya harapannya lebih banyak lagi nanti. Kalau udah pintunya udah kebuka kan biasanya yang lain tinggal nyerbu. Cuman harus punya modal. Bisa bahasa Inggris kalau luar Hollywood. Mau nggak mau harus. Mau tidak mau. Jadi, what's next? Katanya Joe Taslim sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Shooting setiap hari. Shooting? Sekarang sampai Desember. Ada sneak peek kira-kira apa yang akan kita tunggu-tunggu? Sekarang masih syuting sampai Desember. Action comedy. Oh action comedy. Ini pertama kali aku nyoba genre comedy. And so far super fun. Siapa sutradaranya? Sutradaranya Odisee Harahap. Bersama screenplay. Jadi filmnya light, very light. Because I think setelah Night Come For Us yang sangat-sangat keras. And I talk to myself. Because film ini nggak bisa ditonton sama anak-anak. Bukan anak-anak ya. Yang remaja tuh nggak bisa nonton. I want to do something yang film dimana I work hard. And I want people to see it. Tapi juga dari young age juga bisa nonton. Millennials can watch it. Jadi this film is for them. Seru, lucu. Tapi juga action, happy ending. Ada romance. Pemeran utama? Yeah, I play the lead. And ada Chandra Leo. Ada content creator dari Youtube. Ada Tatiana. Ada Kang Yayan lagi. It's a reunion for me. A reunion. Tapi berantun-antunnya masih ada dong? Ada, ada. Tapi nggak. Kita bikinnya masih bisa ditonton oleh semua orang. Kita bikinnya nggak terlalu gory and horror gitu. Kapan kira-kira keluar? Rencananya tahun depan. I think nggak... Pertangan tahun depan. Mudah-mudahan kalau nggak ada halangan. Desembernya kita udah keluar sih. Yeay, pasti kita tunggu. Jadi selama ini karena Joe punya tiga anak ya. Paling tua usianya masih... 12. 12 ya. Masih... Masih remaja. Masih remaja. Belum. Bahkan belum teenage. Jadi mereka belum pernah melihat film. Cuplikan-cuplikan yang nggak ada itunya kadang-kadang dikasih lihat. Cuma kayak not come first kan mereka nggak boleh nonton. Iya. Jadi sometimes... As a father and actor kadang-kadang... Hmm... Padahal disitu ada anak kecil. Iya. Pengen... Pengen... Pengen filmnya ditonton sama semua keluarga pastinya. Jadi that's why I think I don't... I have to balance myself gitu. Harus balance gimana main film yang sangat-sangat... Niche. Tapi juga main film yang bisa ditonton orang banyak. Jadi harus ada balance yang bagus. Kalau nggak... Supaya ikut bangga sama dadinya lagi. Tapi bagaimana Pak? Cukup waktu dengan keluarga khususnya anak-anak? Karena kalau tidak salah kan kalau sudah syuting itu bisa setiap hari kan ya? Emang harus ada yang... Iya syuting sekarang kita tiap hari. Kita satu minggu cuma libur satu hari. Dan emang harus ada yang dikorbanin sih. Jadi emang waktu sisa waktu yang ada pada start off ya emang udah full buat keluarga. Jadi yang dikorbanin ya nongkrong-nongkrong yang dikorbanin. Ngopi-ngopi sama nongkrong-nongkrong sama temen-temannya. Saya bilang, oke gue nggak dulu ya. Berapa bulan terlainnya gue setiap kosong gue harus... I have to with my family gitu. Jadi ya... Tapi dalam setahun tadi... Jom ngatakan hanya satu atau dua film ya? Itu biasanya untuk syuting untuk... Ya berkaitan dengan membuatan film itu menguruskan waktu berapa lama? Emang rata-rata kebetulan film-film yang aku terlibat itu lama semua. Jadi emang ada film yang bisa syuting tiga minggu kelar. Banyak film yang dua minggu kelar. Tapi kebetulan, kebetulan film-film kayak Night Conference kita butuh enam bulan. Kayak kemarin aku Warrior juga butuh lima, enam bulan. Untuk satu season. Jadi untuk ambil satu proyek di luar, ambil satu proyek di Indonesia, satu tahun udah habis. Karena kayak... Kayak ini aja... Hit and run, film yang aku jalanin sekarang itu... Kita butuh persiapan nih atau tata-tata bisa tiga empat bulan. Jadi dari latihan, dari reading. Jadi kalau setahun cuma dua belas bulan, ambil satu di luar habis lima. Di Indonesia empat bulan, udah habis tiga bulan. Ini bener-bener full time job ya? Ya. Bisa dikatakan. Bisa dibilang ya. Jauh sekarang berapa? Tiga puluh tujuh. Tiga puluh tujuh. Tiga puluh tujuh tiga tahun lagi. Hitting the big 40. Kelihatan kayak apat belas kan? Tapi bagaimana Anda sendiri menilai perjalanan hidup Anda? Anda gembira dengan pilihan yang Anda membuat. Memang ini... Ya. Memang ternyata ini mimpi dari masa kecil ya menjadi aktor itu. My case is quite interesting karena di Indonesia banyak orang memulai karyanya itu di usia muda banget. Di dunia industri film. Ya. Aku kan mulai dikenal itu pada saat aku di atas tiga puluh. Mulai itu dua ribu sebelas, which is seven years ago. Ya. Itu aku udah tiga puluh, tiga puluh satu. Before tiga puluh hidupku gak jelas. I mean like I was like dedicated athlete. Tapi... Like nobody knows me. Of course, right? Jadi... Tadi pas masuk. Karena... Kayak sekarang kan anak 16-17 mencinetron udah terkenal gitu. For me, my case... Introduction me to this world itu di atas tiga puluh. Dan itu suatu dunia yang disukai. And then biasanya dari sejati puluh itu susah kan. And I loved it. Of course, I've been dreaming about this profession since I was a kid kan. Tapi... But the most case... For people... Tiga puluh justru orang berkarir itu kan 18, 19, pada saat 25, 30 tuh mereka turun. Semuanya pasti turun. For me, I start when I was 30. Jadi... It's pretty, pretty unique. And then so far seven years still pretty solid. Ya. Jadi masih panjang banget. Ya. Belum picking kan? I just started. I just started. Tujuh tahun yang lalu. Jadi... I think... I'm... Grateful and blessed. And... Pernah jadi atlet juga sesuatu yang luar biasa. Gak mau juga ditukar. Kalau bisa ngulangin. Oke, ngulangin. Aku gak mau jadi atlet jadi bintang film aja. Aku juga gak mau. Karena jadi atlet 12 tahun. Berjuang buat Merah Putih. Itu... Sampai sekarang I think still the best. Highlight of my life. Gitu kan. Untuk bawa Merah Putih. Bertanding lawan negara orang. Sekarang juga di Star Trek ada Merah Putih. Iya, iya. Tapi sekarang berjuangnya di dunia film. Kalau dulu atlet cabang judo. Sekarang atlet cabang film. Jo, terima kasih. Sukses. Dan kita juga tunggu film Jo yang berikutnya. Kalau tidak salah ya mudah-mudahan keluar pada tahun depan. Hit and Run. Tahun depan. Tahun depan ada. Rom-com ya. Rom-com action. Ada musikal sedikit. Iya. Banyak deh. Dan kita juga tunggu ya. Mudah-mudahan ada tawaran dari Hollywood atau dari studio internasional. Supaya kita juga lebih bangga lagi. Makasih. Thank you. Sukses. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya kesuksesan sebuah film bisa diukur dari reaksi positif penonton dan para kritikusnya. Seperti halnya dalam profesi lain, di dunia perfilman juga butuh profesionalisme dan keseriusan. Kerjasama yang baik dengan pemain lain juga harus diutamakan dibanding menunjukkan ego pribadi demi kesuksesan film tersebut. Demikian yang dikatakan oleh aktor Joe Taslim. Demikian My Insight kali ini, Anda juga bisa menyaksikan tangan Insight di kanal Youtube CNN Indonesia Insight with Jaycee Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!